Intro Saya ingin menggaris bawahi Pertama Tetaplah berada di rumah Pada hari menjelang lebaran Di hari lebaran Dan di hari-hari sesudah lebaran Artinya Jangan sampai Kita melonggarkan diri Melupakan Kedisiplinan yang sudah kita jaga Dua bulan Supaya kita tidak harus Kembali pada situasi di bulan Maret Hari-hari ke depan Tetaplah berada di rumah Jadi itu pesan pertama Tetap berada di rumah Pesan kedua Mari kita taati Seruan Majelis Ulama DKI Jakarta Dan juga Dewan Masjid DKI Jakarta Seruan ini Relevan untuk Jakarta Bila ada yang bertanya Apakah ada kampung hijau Kampung kuning Kampung merah Sesungguhnya Jakarta adalah Satu kesatuan Jakarta Jabodetabek Masih merupakan Satu kesatuan epicenter Di dalam Penanganan wabah COVID-19 Karena itu tidak ada Wilayah disini Yang bisa dikatakan Kuning Hijau Merah Dalam kaitan Dengan aman atau tidak Semua kawasan Sebagai satu kesatuan Karena itu Insya Allah Pesan yang ketiga Seperti yang disampaikan Bahwa kita laksanakan Kegiatan Takbir Dan Solat Id Di rumah kita Masing-masing Dan masjid-masjid Teruslah mengumandangkan Seperti tadi Dianjurkan Dengan jumlah orang Lima Di tiap masjid Untuk Mengumandangkan Takbir Dari maghrib Hingga menjelang Solat Id Dan rumah-rumah kita Insya Allah Menjadi tempat Dimana para orang tua Memimpin Memandu Keluarganya Menggaungkan Kalimat takbir Insya Allah Rumah kita Adalah tempat Kita bertakbir Yang akan menjadi Pengalaman Mengesankan Bagi semuanya Biarkan Takbir itu Bergema Di tiap hati Di tiap rumah Yang ada di Kawasan Jakarta ini Dan terakhir Saya ingin mengingatkan Pada semuanya Bahwa Diteruskan Atau tidak Pembatasan Sosial Berskala besar Ini Tergantung Kepada kita Semua Saya ingin Sampaikan Apresiasi Dan terima kasih Kepada Pribadi-pribadi Dan keluarga-keluarga Yang selama ini Disiplin Untuk terus Berada di rumah Andalah Pahlawan Yang membawa Jakarta Dalam kondisi Lebih baik Seperti sekarang Kedisiplinan Anda Membuat kota ini Menjadi Kota yang Lebih aman Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati